Terima kasih telah menonton Semua berawal di Esti Pantara Sebuah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus Saya bilangnya mereka keunikan dan keistimewaan mereka Tiga bulan, kemudian saya minta bahwa sama anak-anak itu jadinya adiktif, kecanduan 2011 itu saya sudah lulus S1, saya daftar sebagai mengajar muda Saya merasa bahwa, karena saya mencintai anak-anak Dan saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang guru dan mengajar di sekolah Dua orang tua tidak sepakat dengan anggun Dari awal saya pilih untuk mengajar sebagai pengajar di sekolah Pantara pun Orang tua saya itu istilahnya tidak setuju Kayak ngapain sih kamu mengajar Kamu lulusan ini, kamu harusnya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik daripada itu Bukan berarti kalau pendidikan itu menjadi guru itu tidak baik gitu Mungkin pandangan orang tua saya seperti itu Namun tekat anggun sudah bulat Tadi belajar futsal Iya belajar futsal Baik Seru Sama itu semangat Atas nama semangat, anggun berangkat ke ujung paling selatan negeri ini Kabupaten Rotendau, Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur Bersama Indonesia mengajar, anggun menjadi pengajar muda Sebenarnya saya tidak ingin bilang bahwa kita itu sebagai pengajar muda datang ke sana Terus sebagai seorang pembawa berkat gitu ya Mungkin banyak orang yang bilang Wah pengajar muda nih dengan segala kemampuannya, sarjana terbaik dan lain sebagainya Tapi justru saya datang ke sana itu saya belajar banyak sekali dari guru-guru Dari masyarakat, dari murid-murid saya Justru kalau orang bilang mungkin Oh ke sana itu menginspirasi ya Kebalik gitu kalau menurut saya Saya yang terinspirasi dengan segala kehidupan yang ada di sana Kota sebesar Jakarta Dan sudut terpencil di Kepulauan Rote Sungguhlah situasi yang sangat berbeda Sebagai pengajar yang berdedikasi Anggun harus segera menginjak bumi dan menjunjung langit Menyesuaikan diri dengan teman-teman kecilnya Anak Indonesia dimanapun sama Punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik Dan anggun ada untuk mereka Tantangannya beda-beda sih Tidak ada yang sulit di mana Sulit di Roteca atau sulit di anak berkutuan khusus Punya tantangan yang berbeda-beda Saya harus melakukan pendekatan yang berbeda Ketika saya ada di anak berkutuan khusus pun seperti itu Ada metode-metode yang tidak bisa saya sampaikan Yang saya berikan kepada anak-anak di Pelosok Jadi tantangannya beda-beda mas Jadi kalau bilang kesulitan itu mungkin bukan kesulitan kali ya Tantangan Melihat wajah-wajah kecil penuh semangat Berada di depan kelas melepas dahaga ilmu tunas-tunas bangsa Anggun menemukan dirinya Menyenangkannya saya bisa dekat sama anak-anak Terus saya merasa bahwa hidup saya itu lebih seru gitu Lebih berwarna mungkin memang karena hal-hal kejutan-kejutan itu muncul gitu ya Ketika saya jadi guru saya merasakan itu Jadi pada saat ini saya marah gitu sama anak-anak Karena dia anak-anak kurang tertib gitu kan Tidak mengerjakan peran saya marah gitu Tapi dalam satu waktu yang bersamaan mereka tuh bisa bikin saya ketawa lagi Mereka bikin saya senang lagi Entah itu dengan kelakuan mereka yang konyol Atau kelakuan mereka yang tiba-tiba meluk saya yang Tiba-tiba saya minta maaf saya gini-gini Atau tiba-tiba bawain saya makanan bu Ini ada dari ibu ada ikan Seperti itu Jadi hal-hal yang mungkin kalau nggak jadi guru saya nggak bisa menemukan hal seperti itu Jadi apa ya Perasaan-perasaan yang ada kejutan-kejutan kecil gitu Jadi seru aja sih Perjalanan sesaat ke Rotendau memberi anggun banyak pelajaran tentang Indonesia Tentang semangat anak-anak bangsa yang tidak mendapat perhatian Pun tentang dunia pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus Anak-anak yang pendidikannya membutuhkan cinta yang besar Mungkin lebih kayak Siapin ini aja sih Siapin hati Siapin keberanian Siapin semangat gitu ya Karena Kadang-kadang Siapin itu dalam arti kita menyiapkan dan kita menjaganya gitu Kita punya keberanian gitu Kita jaga keberanian itu Kita punya hati untuk mau ngajar Kita jaga hati itu Jadi biar keberanian semangat itu Terus boleh-boleh Boleh jangan sampai Di tengah jalan gitu kan Tiba-tiba semangatnya hilang Jadi Saya punya isi lagi nih Siapin semangatnya 200% Jadi kalau hilang masih punya 100% lagi Yakin udah jadi yang paling tahu Tentang segala hal tentang sejarah Pastikan kamu yang jadi paling update Dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan Dalam tertangkap kamera Hanya di KTV Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21 Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820 Kalau begitu selamat membaca Ronaldinho Ayo kita main tendangan penalti Jawanya berbentuk bundar Dan wasitnya terbang Harap Aku tidak bisa membayangkannya Ronaldinho Senin sampai Jumat Di jam berikut Hanya Di KTV Yang namanya hidup Gak perlu terlalu di bawah serius Santai aja Sambil ketawa ke TV Melihat video-video lucu Waduh Ente Minumnya gimana sih Kok keluarnya dari bawah Yailah Ngasih semangat malah dicipratin Dunia Tawa Hanya di KTV Saya Budiman Tanurjo Menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas Pencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif Kritis dan taktis Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini Satu meja The Forum Live di Kompas TV Saya sebagai relawan tidak boleh mengucap Saya ambil berhanya aja Masih saya dikasih Umbur panjang Saya masih tetap jadi pagi Gali Esensi Fenomena Maruah paling pendasar itu integritas sebetulnya Karena kalau aturannya semua sudah diatur Ya ini akan jadi bom waktu Kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah Temukan jawaban Atas teka-teki peristiwa Berkas Kompas Setiap Selasa Pukul 11 malam Di Kompas TV Karena wanita ingin dimengerti Menjauhkan dia Saya memiliki penerbangan sepialah Terima kasih telah menonton Dian Ingrawati Subangyo Suka berkompetisi Dunia mengenal pribadi Dan wajah cantiknya Lewat kontes-kontes kecantikan Dian Perempuan tunarungu Indonesia pertama Yang menjadi finalis Di kontes kecantikan internasional Jadi, saya terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dian, juara tiga, Miss Deford, 2011. Pada 2012, Miss Deford International memilihnya menjadi salah satu dari lima perempuan tercantik di semua negara dunia. Kompetisi-kompetisi bergensi untuk orang-orang yang punya hambatan mendengar dan berbicara. Waktu itu, saya mendatang melakukan sama teman-teman dengan rungu seluruh dunia dengan menggunakan bahasa sangran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Mempunyai butik untuk busana-busana hasil rancangan sendiri menjadi mimpi Dian. Saya hanya memimpin saja. Saya sudah kreatif dan itu semua atas kemauannya Dian. Saya hanya memimpin saja. Ya, supaya Dian lebih mandiri saja untuk ke depannya. Menjadi wakil Indonesia di ajang internasional tak lantas membuat Dian jumawa. Berada di antara berbagai bangsa, Dian justru membangun mimpi yang lebih besar. Anak-anak muda tunarungu harus bangkit, harus unjuk gigi. Dian justru membangun mimpi yang lebih besar. Dian tidak ingin kebanggaan berhenti di dirinya. Ia menularkan semangat kompetisinya ke tunarungu lainnya. Mempersiapkan anak-anak muda tunarungu Indonesia menjadi yang terbaik bagi Indonesia dan yang pasti menginspirasi dunia. Dian justru membangun mimpi yang lebih besar. Saya menghasilkan rakyat semua dengan rakyat semua yang sama. Dengan mempunyai kesempatan yang sama untuk semua. Pertuangan saya untuk mempunyai semua anak-anak tunarungu. Buna sebelah Singaparu dan Buna menggapai impian yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Jodoboy Jam berikut Hanya di KTV Mau makan enak tapi gak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya seseorang first. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapur. Atau butuh tips and trik seputar dapur. Kutip tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segini. Tenang, kita kasih referensinya di sajian sedap. Hanya di KTV Ini KP Taisho di jam berikut. Hanya di KTV Ini KP Taisho di KTV Berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat saya. Menjadi di online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gue, buat laporan. Kalau bosin pelatih itu, kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Fina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sumis. Ikuti sasaran setiap Rabu, pukul setengah sebelas malam di Kompas TV. 65 juta orang Indonesia punya akun Facebook. 19 juta orang punya akun Twitter. Dan jutaan orang lain punya beberapa akun di media sosial. Salah satu keasikan berselancar di dunia maya ini tentu saja, menulis. Semua orang bebas bicara apapun, bebas menulis apapun. Nah, jika Anda suka menulis di media sosial, tulisan Anda banyak dibaca, dikomentari, dan dipuji banyak orang, teruskan bakat Anda. Karena inilah awal yang membuat Anda tersohor. Seperti Intan Savitri ini. Di usia 41 tahun, penulis yang terkenal dengan nama pena, Izzatul Janah ini, sudah menulis lebih dari 50 buku fiksi dan non-fiksi. Tak sekedar novel dewasa, tapi juga novel bacaan untuk anak-anak dan remaja lho. Jadi, di kalangan penerbit dan pengarang buku, Izzatul Janah adalah nama yang disegani. Semakin disegani, karena istri Banu Witono ini menjadi salah satu pejabat tinggi di penerbitan Balai Pustaka. Tapi bukan karena jabatannya, Izzatul Janah menjadi orang yang istimewa. Di kepala empat hidupnya, Intan selalu haus berbagi ilmu. Ia ingin mengompori semua orang, bahwa menulis adalah ungkapan jiwa. Menulis untuk kesehatan. Bahwa menulis itu menyehatkan. Sama seperti kita bicara dengan orang, kalau dari sisi kejiwaan sebenarnya, misalnya kita lagi punya masalah nih, kita pasti butuh dong orang untuk mendengarkan. Tapi kan selama ini, mungkin orang sibuk dengan urusan lain, bahkan sahabat kita, suami, anak, dan lain sebagainya, mereka punya urusan masing-masing. Nah, ketika kita punya media untuk menulis, itu akan sangat membantu. Master psikologi ini tentu tidak asal memberi saran. Ia menulis tidak sekedar untuk menciptakan buku baru, media sosial jadi tempat Intan berbagi cerita. Saya suka berpuisi, nanti kalau mau lihat di Twitter, ada chip story, siapa pagi, siapa sore saya ke follower. Dan itu sebenarnya, sebenarnya bukan langsung ditujukan kepada mereka yang membaca, tetapi ditujukan kepada diri saya sendiri. Dan ketika kebetulan orang punya sense yang sama dengan apa yang sedang saya pikirkan dan rasakan, biasanya mereka retweet, mereka replay. Dan justru dengan seperti itu, sebenarnya saya melihat bahwa aktivitas menulis itu sebenarnya adalah bagian dari kemanusiaan kita. Intan Savitri atau Izzatul Jana? Tapi Intan Savitri ternyata lebih tersohor sebagai Izzatul Jana atau biasa disapa, Iji. Izzatul Jana itu nama yang diambil dari salah satu kata di dalam Al-Quran. Karena kebetulan saja saya seorang muslim, saya ada nafas itu yang kemudian saya bawa. Karena nama saya asli kan Setiawati Intan Savitri, bukan bermaksud untuk tidak menghormati orang tua, dan kemudian memilih menggunakan nama pena. Ya bisa saja itu disebut sebagai brand. Seolah-olah saya membranding diri saya untuk menulis itu. Dan buat saya ketika saya memilih nama itu, itu akan menjaga, menjaga saya. Artinya karena saya berkeyakinan bahwa tulisan-tulisan semua yang kita lakukan ini kan akan dipertanggungjawabkan. Menulis dan membaca, dua aktivitas yang paling banyak menyita hidup Intan Savitri. Untuk menulis dan membaca pula, ibu tiga anak ini tak pernah kehabisan waktu. Karena selama ini kan pelajaran bahasa Indonesia itu tidak dikemas sehingga kemudian anak-anak suka membaca. Kadangkala baca komik, baca novel, baca tulisan-tulisan fiksi, justru dilarang oleh guru bahasa Indonesia sendiri. Padahal justru dari bacaan-bacaan yang paling mereka suka itulah, minat baca itu dipupuk. Nah, tugas saya di Ketian Foundation pada waktu itu. Di antara yang lain adalah juga tadi di forum lingkaran. Sejak kecil, bakat seseorang bisa ditemukan. Begitupun Intan, yang punya pengalaman tak terlupakan, saat berusia 10 tahun. Kalau untuk menulis sendiri, sebenarnya saya mulai dari SD kelas 5. Jadi waktu itu kelas 5 SD saya kirim tulisan ke majalah Ananda. Itu majalah yang bareng-bareng sama majalah Bobo. Cuma sekarang sudah tidak ada lagi. Pertama kali dimuat, dapat uang Rp 5.000 dan diterimakan pada waktu upacara bandera. Tapi televisi dan gadget lebih gencar menyerang kebiasaan anak-anak sekarang. Ini yang menjadi kegelisahan Iji. Sekarang ini budaya-budaya pop itu mengarahkan untuk segala sesuatu yang instan. Bukan instan safitri ya. Jadi segala sesuatu yang instan. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai ditinggalkan membaca. Karena dalam kesadaran kita sebenarnya, membaca itulah yang paling ideal untuk membantu proses kognitif kita berpikir lebih kritis. Dan itu sebenarnya hasil riset juga. Sayangnya di Indonesia, porsi-porsi membaca kreatif, menulis kreatif itu tidak terlalu diperhatikan di dalam kurikulum. Intan Savitri ingin menciptakan kebiasaan menulis jadi bagian hidup sehari-hari, seperti halnya berbicara. Menulis itu sebenarnya bagian dari keseharian kita. Kalau orang bicara itu bisa lega, maka menulis juga salah satunya akan melegakan kita. Cuma memang kalau bicara kan dia bisa langsung. Kalau menulis dia harus ada media. Dan kadang-kadang perlu waktu. Nah, bagi saya sebenarnya menulis itu ya seperti berbicara ini. Ketika tidak bisa diungkapkan, kita akan merasa ada yang aneh di dalam diri kita. Jadi buat saya menulis ini sebenarnya adalah ya seperti nafas sehari-harilah. Jadi, jika Anda galau, tak bisa mengungkapkan kekesalan dan masalah kepada orang lain, menulislah. Seperti halnya Izzatul Jannah atau Intan Savitri yang tak bisa hidup jika tidak menulis. Jadi, jangan pernah berhenti untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Jangan pernah berhenti untuk meyakini bahwa dengan membaca, maka kita bisa menjadi orang yang lebih berdaya dan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk dunia. Terima kasih. Terima kasih.